Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat sejahtera selalu buat kita semua, selamat pagi. Seperti kita ketahui bersama, memasuki tahun 2021 ini, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Sebagai rasa tanggung jawab dan komitmen perusahaan, Sinar Maslen selalu mengambil peran serta dan berpartisipasi mendukung pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan memberikan bantuan berupa peralatan kesehatan dan paket sembako. Sesuai kebijakan perusahaan, bantuan paket sembako kali ini dipusatkan kepada pemerintah daerah setempat agar penyampaian kepada masyarakat yang benar-benar terdampak lebih efektif dan tepat sasaran. Melalui CSR Sinar Maslen Project BSD City, pagi hari ini bantuan akan disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang yang akan diserah terimakan langsung kepada Bapak Bupati Tangerang, Bapak Ahmed Jaki Iskandar. Tujuan pemberian bantuan ini adalah untuk meringankan beban masyarakat dan sekaligus mengedukasi masyarakat agar selalu taat terhadap protokol kesehatan, sehingga dapat mendukung program pemerintah dalam memwujudkan, memutus mata rantai penularan COVID-19. Dan harapannya, pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir, masyarakat dapat beraktifitas dan bersilaturahmi kembali dengan normal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sehat selalu. Alhamdulillah hari ini Pemda Kabupaten Tangerang menerima bantuan seribu paket sembako dari Sinar Maslen atau BSD Peduli yang nanti akan didistribusikan untuk masyarakat Kabupaten Tangerang yang membutuhkan. Yang pertama adalah masyarakat yang sedang melaksanakan isolasi mandiri, yang terpapar COVID-19, kemudian nanti masyarakat yang membutuhkan apabila kita tidak berharap, apabila ada bencana-bencana. Terima kasih sekali lagi kepada BSD Peduli Sinar Maslen untuk bantuannya dan semoga ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.